Kalau kalian nyangka ini martabak asli, berarti miniatur klay ini berhasil melipu kalian. Karena faktanya, Femmes, martabak manis ini cuma replika klay. Pengrajinnya ada di Malang nih, Vivi namanya. Ibu satu anak ini mulai berkecimpung di dunia kerajinan klay sejak tahun 2009. Sampai akhirnya, ia berani memasarkan karyarnya 5 tahun kemudian. Bahan kerajinan klay ini memakai bahan klay air dry, yang cukup dijemur atau diangin-anginkan agar bisa kering. Bahan dasar klay warnanya putih, Femmes. Makanya, untuk mendekati aslinya, harus pakai pewarna lagi. Bisa pakai cat akrilik atau eyeshadow. Kalau dari artinya, klay berarti tanah liat. Tapi sekarang, banyak jenis klay yang teksturnya liat dan gampang dibentuk. Tapi bukan dari tanah. Bingung ya, namanya juga perkembangan zaman. Klay air dry ini harganya lebih murah dibanding polimer klay. Nggak perlu juga peralatan rumit seperti oven. Jadi cocok juga deh buat kalian yang masih belajar membuat kerajinan dari klay. Oh iya, awalnya klay populer di Jerman pada tahun 1930. Namanya polimer klay. Tapi banyak yang nyangka klay jenis ini adalah olahan plastik. Femmes, miniatur klay yang dibuat Vivi memiliki perbandingan 1 banding 12. Karena sangat kecil, jadi harus lebih teliti dan hati-hati. Tinggal pasang aja nih di atas sayur klay-nya. Miniatur makanan ini dijual mulai dari 8.000 sampai ratusan ribu rupiah. Tergantung ukuran, kerumitan, dan kombinasinya. Seperti kombinasi klay dan printout berbagai merek produk ini nih. Kalau sudah jadi satu set kayak gini sih, jangan ditanya harganya. Nah, kisarannya antara 5 sampai 10 juta rupiah. Wow! Nggak heran kalau usaha ini makin dilirik karena banyak restoran yang memakai replika berbahan klay ini untuk display restoran.